Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Tentukanya Date Saya Rory, kali ini kita akan sama-sama belajar membuat hologram atau head to the interface Menggunakan solid layer dan juga shape layer Oke, langsung saja kita akan membuat komposisi baru Nah, kita akan membuat sebuah lingkaran menggunakan ellipse tool yang ini Teman-teman bisa klik tahan di sini, kemudian pilih ellipse tool Saya tampilkan dulu yang ini Kemudian klik tahan pada bagian tengah yang ini Kemudian tekan control dan geser ke kanan bawah seperti ini Kemudian tekan shift agar bulatnya terlihat sempurna seperti ini Dan lepaskan mouse-nya Dan kemudian ini kita ganti menjadi 4 size-nya, stroke-nya Selanjutnya ini kita duplicate Teman-teman bisa tekan control D pada keyboard Nah, sekarang ada 2 Selanjutnya ini tekan S lagi pada keyboard untuk shape layer 2-nya Kemudian kita turunin scale-nya seperti ini Dan tekan lagi control D pada shape layer 1 Kita duplikkan lagi, kemudian S Dan S pada keyboard Dan kita busarkan lagi Kira-kira seperti ini Nah, yang shape layer 1 ini Setelah kita naikkan lagi Sehingga agak penuh pada garis seperti ini Oke, kira-kira ini cukup Kita tambah lagi sedikit Seperti ini Transform, ada rotation Rotation yang ini Teman-teman Tekan ALT pada keyboard Tahan, kemudian klik yang gambar stopwatch yang ini Kemudian kita masukkan di sini scriptnya Wiggle Buka kurung 1,100 Oke Sekarang kita coba tes Nah, jadinya seperti ini Dan kita buat satu lagi Kita copy shape layer 1 ini Control D Kemudian Yang Trim paste-nya kita Ini kita turunin lagi Dan ini kita turunin juga Nah, kira-kira di sini Sekarang kita coba play Jadinya seperti ini Oke, langkah selanjutnya Copy lagi shape layer 2 Yang ini Control D Kemudian scale-nya kita turunin Kira-kira segini Oke, segini cukup Dan selanjutnya kita akan membuat solid layer baru New, solid Warnanya Oke lah, warna ini aja Dan klik tahan Pilih yang ini Klik angle tool Kemudian seleksi seperti ini Nah, di sini kita berikan efek Puller yang ini Koordinat Ini kita ganti ke sini Kemudian ininya jadi 100 Sehingga jadi lingkaran seperti ini Dan selanjutnya kita masukkan di sini ada efek Ini Penisian blend yang ini Masukkan juga ke solid layer ini Yang ini kita pindahkan ke paling atas Kemudian ini kita Naikin lagi Atur sedemikian rupa Sesuai dengan Selera teman-teman masing-masing Mungkin segini Nah, kira-kira segini Dan ini terlalu besar Kita kecilkan lagi Untuk mengecilkannya Kita gunakan masking yang ini Kita seleksi masking yang paling atas Yang ini Seleksi keduanya Kemudian turunkan Agar dia lebih kecil Dan juga yang paling bawah Kita turunin lagi Nah, kira-kira sebesar ini Oke Kemudian kita pasang keyframe pada frame 0 Kita buat rotasinya Pasang keyframe di sini Dan pada akhir Kita naikin menjadi 5 Misalnya Sekarang kita coba play Nah, jadinya seperti ini Selanjutnya Kita copy lagi Set layer yang lingkaran yang ini Oke Ctrl D Dan S Kita kecilkan lagi Mungkin segini Dan ini Mungkin kita naikin lagi Agak besarkan lagi Kita ganti warnanya Agak ke Orange Nah, mungkin segini Oke Dan yang ini juga kita copy Yang paling bawah Yang tadi muter Yang ini Dua-duanya kita copy aja Ctrl D Kita letakkan paling atas Boleh Kemudian S Scale-nya Kita kecilin lagi Nah, misalnya di sini Nah, jadinya seperti ini Kemudian saya mau nambahkan lagi Ini saya copy lagi Yang solid layer ini Saya duplicate Scale-nya saya turunin Nah, ini Lingkarannya kita copy lagi Yang lingkaran Yang ini boleh Kita letakkan di paling atas Scale-nya kita kecilin lagi Kemudian warnanya diganti ke warna ini Agar sama Kita naikin lagi Dan mungkin ini terlalu besar Kita kecilkan lagi Nah, seperti ini Sekaliannya kita turunin lagi Agar kelihatan seperti Gear seperti ini Nah, sekarang coba kita play Dan rotasi yang ini Kita ganti Teman-teman bisa tekan R pada keyboard R di sini rotasinya Kita buang dulu key frame-nya Pada saat akhir frame Di sini Kalau tadi minus Kalau tadi 5 Sekarang kita buat jadinya Menjadi minus 3 Misalnya Nah, jadi dia muternya berbalik arah Dengan yang ini Oke, cukup bagus Selanjutnya kita akan membuat Satu garis di sini Dari sini saya tambahin Oops, sorry Saya unduh lagi Ini pastikan Tidak ada yang terseleksi Diklik dulu Yang kosong Dan kita buat Set layer baru Dari sini ke sini Berupa garis seperti ini Ini saya ganti menjadi Tiga Misalnya Dan warnanya Agak orang seperti ini Nah, ini ada garis Kemudian kita tambahkan Di sini ada repeater Dan misalnya kita Copy menjadi 5 Dan di sini ada transform Yang position-nya kita ganti jadi 0 Dan rotasinya kita putar Kira-kira seperti ini Oke Kelihatan seperti ini Dan mungkin di sini saya tambahkan lagi Yang paling bawah Yang muter yang ini Saya copy lagi Yang ini Saya duplicate lagi Ctrl D pada keyboard Dan pindahkan ke paling atas Untuk stroke-nya kita naikin Seperti ini Nah, mungkin di sini Dan Trimplash-nya kita turunin lagi Kecilkan lagi maksudnya Nah, mungkin kira-kira segini Coba kita cek Oke, lumayan Dan mungkin ini kita kecilkan Turunin lagi opacity-nya menjadi 50 kali ya Oke, segitu cukup Sekarang kita telah memiliki Satu buah hologram Berupa gear seperti ini Teman-teman bisa kembangkan lagi Bentuknya seperti apa Yang penting Yang penting basic atau caranya Sudah ada di sini Selanjutnya mungkin kita tambahkan lagi Di belakangnya agak Glow Ada cahaya gitu Saya buat solid baru di sini Warnanya oke Warna ini aja Letakkan di paling bawah Kemudian saya Pilih ellipse tool Ini caranya sama seperti yang tadi Diklik tahan Kemudian digeser Segini cukup Oke Selanjutnya ini Max padernya saya naikin Seperti ini Jadi agak Seperti Glow Glowing seperti ini Kita turunin lagi Expansionnya Oke Kira-kira segini cukup Lalu ini Kita turunin lagi aja Opacity nya Nah segini Dan jika telah selesai Kita seleksi semua layer Ctrl A aja Klik kanan Pilih pre-compose Kemudian di sini Saya kasih nama Misalnya hologram Satu Nah di sini kita telah memiliki Satu buah hologram Seperti ini Selanjutnya kita akan membuat Frame untuk penempatan hologram ini Ini saya hide dulu Dan saya munculkan Di sini ada grid Saya buat solid baru Warnanya putih aja kali ya Oke Dan Kita gunakan yang ini Saya ambil dari garis Sini Klik Tahan hingga Misalnya saya ambil garis yang ini Hologramnya sebesar ini aja Untuk frame nya Oke Selanjutnya saya tambahkan lagi Sedikit border di sini Misalnya dari sini Dan dua kotak di sini Di sini juga Dan sebelah sini juga Oke kemudian Kemudian ini mungkin kita Hilangin lagi grid nya Biar keliatan Ini teman-teman klik di sini Satu Dan tekan shift Klik di sini satu lagi Dan geser ke bagian dalam Seperti ini Ini caranya sama Ini caranya sama Diklik di sini Tekan shift Untuk seleksinya Hingga tergeser ke bagian dalam Seperti ini Kemudian ini Masking nya kita Control D lagi Duplicate Seperti ini Control D Diklik di sini Control D Dan kita telah Mendapatkan dua masking Di sini Dan yang masking paling bawah Kita ganti menjadi Subtract Seperti ini Dan mark satunya Dinaikin lagi Expansion nya menjadi Empat Misalnya Nah jadinya Kita telah memiliki Sebuah frame seperti ini Teman-teman Bisa kombinasikan lagi Misalnya Tambahkan frame Lain-lainnya Bentuknya seperti apa Terserah teman-teman Oke lanjut Saya akan membuat background dari ini Kita copy lagi Control D ya Kemudian Yang Max 2 ini Kita hapus Jadinya seperti ini Dan ini opacity nya Saya turunin menjadi 20 Misalnya Nah Selanjutnya Untuk Ini saya ganti nama aja Biar gampang Ini background misalnya BG aja ya Dan ini Kita ubah menjadi Border Oke Background nya kita letakkan Di paling bawah Seperti ini Kemudian disini Kita cari Ada Sorry Practical noise Yang ini Masukkan ke Background Yang ini kita ganti Menjadi block Kemudian Ini turunin Atau naikin aja Sesuai selera teman-teman Masing-masing Ini saya Besarkan lagi Mungkin seperti ini Dan saya tambahin juga Sedikit Yang tadi Penisian Line yang ini Ke BG Ini saya naikin Ini mungkin 90 Garisnya ke sini Turunin lagi Buat Sekecil ini Nah mungkin segini cukup Oke Jadi Ada keliatan Agak Bergaris-garis Seperti ini Oke lanjut Selanjutnya kita akan Memasukkan hologram yang tadi Yang telah kita buat Kita pindahkan Mungkin skalnya kita kecilin lagi ya Pindahkan ke bagian sini Tergantung selera teman-teman Masing-masing Oke Nah disini saya akan membuat Tambahan border lagi Disini Saya buat solid baru Ini saya hide dulu Solidnya Kemudian Tambahin lagi Gridnya Disini Saya tambahin border Disini misalnya Dari sini Kesini Atau ke bawah ini lagi ya Nah sepertinya ini cukup Dan saya munculkan lagi Jadinya seperti ini Ini kita pindahkan anchor pointnya Ke bagian tengah Teman-teman bisa gunakan ini Untuk pindahkan anchor pointnya Saya menggunakan plugin dari horse Ini langsung otomatis ke tengah Seperti ini Dan ini kita copy Control D lagi Bordernya Kemudian kita pindahkan sebelah sini Ini kita kecilkan aja Putar lagi aja Ini ada scale Berarti ini Kita buat minus Serat Ops sorry Ini kita buang dulu Minus Seratus Nah seperti ini Oke Selanjutnya ini Duplikat lagi Control D Dan ini kita putar Ke arah atas Agar kelihatan disini Minus Seratus Kita pindahkan ke bagian bawah Nah ini juga Control D lagi Ini kita jadikan seratus Ups sorry Yang ini Dan pindahkan ke bagian kiri bawah Nah jadinya seperti ini Dan ini kita buat Komposisi yang baru aja Ini di Seleksi semua Pilih precompose Dan ini saya ganti Namanya menjadi Border Misalnya Saya buang lagi Grid nya Jadi seperti ini Nah langkah selanjutnya Saya tambahin lagi Satu solid layer Warna Mungkin warna ini kali ya Kita samain aja Warnanya Kemudian Ini saya Hide dulu aja Biar kelihatan Kita pasang Tempat foto Disini misalnya Oke Caranya sama Dengan yang tadi Ini kita tampilkan Aja lagi Dan seleksi lagi Diklik Sip ya Untuk Seleksinya Ini saya geser Model yang ini Tergantung Teman-teman Masing-masing Ini saya turunin Ini saya pindahin Kesini Misalnya Dan Ini dibuat Tajem Seperti ini Nah Kira-kira Seperti ini Caranya sama Seperti yang tadi Ctrl D lagi Yang ini Kita pilih Subtract Kemudian Expansionnya Kita naikin Menjadi Empat Misalnya Nah Jadi seperti ini Sekarang saya akan Memasukkan Sebuah Foto Contohnya Yang ini aja Kalian Sebelum dimasukkan Ini kita Duplicate dulu Yang ini Ctrl D Kemudian yang Paling atas Eh yang Paling bawah Mask 2 ini Kita hapus Dan Masukkan Foto Tepat di bawah Yang ini Ini Scale nya Terlalu besar Kita kecilin lagi Nah Kira-kira Seperti ini Kemudian Ini kita ganti Track matte nya Menjadi Alpha matte Yang ini Nah Sehingga Foto terlihat Seperti di Dalam Frame yang telah Kita buat tadi Dan Frame yang ini Kita letakkan Di atas Agar kelihatan Bordernya Seperti ini Dan untuk foto Juga kita tambahin Sedikit Yang ini Penisian Blend nya Masukin ke Fotonya Misalnya Segini Ops Sorry Ini Kita Putar lagi 90 Kita buat Kecil aja Seperti ini Nah Kira-kira Segini Cukup Selanjutnya Kita tambahin Lagi Disini Misalnya Saya buat Solid baru Ini Saya hide Lagi Disini Saya bikin Buat Border Atau Kita ganti Aja Yang ini Jadi Yang Yang ini Yang paling atas Biar kotak Seperti ini Aja Nah Ini Kita Tampilkan Lagi Ini Di Ctrl D Pilih Subtract Dan Expansion nya Kita naikin Lagi Selanjutnya Ini Kita Ctrl D Aja Lagi Dan Ganti Menjadi Add Kemudian Opacity nya Kita turunin Jadi 20 Nah Kira-kira Seperti ini Selanjutnya Saya Buat Satu Text Biar Tidak Susah Yang Ini Kita Buat Composition Baru Aja Yang Fotonya Misalnya Disini Foto Misalnya Biar Kelihatan Dan Disini Kita Tambahin Lagi Text Satu Buah Text Disini Kita Tulis Aja Misalnya Identif Seperti Ini Kita Besarkan Ops Ini Capsule Hidup Kemudian Warnanya Mungkin Kita Ganti Jadi Warna Ini Nah Segini Cukup Dan Tekan T pada Keyboard Untuk Memunculkan Toppat Opacity Yang Ini Kita Geser Sedikit Dan Dibuat Menjadi Nol Seperti Ini Nah Jadi Tulisannya Agak Ngedip Seperti Ini Agar Dia Ngedip Terus Menerus Teman Teman Tekan ALT Pada Keyboard Tahan Kemudian Klik Stopwatch Kembali Disini Kita Isi Script Loop Out Buka Kurung Tutup Kurung Artinya Dia Akan Mengulang Perintah Opacity Yang Di Atas Ini Ini Jangan Lupa Urup Besar Kecilnya Berpengaruh O Disini Besar Oke Sekarang Coba Kita Play Jika terlalu Lama Mungkin Kita Geser Lagi Ini Yang Sebelah Sini Oke Segini Cukup Selanjutnya Kita Tambahkan Lagi Border Lainnya Ini Saya Buat Lagi Composition Baru Misalnya Disini Text Identity Oke Nah Seperti Ini Selanjutnya Saya Buat Solid Baru Lagi Saya Hide Lagi Saya Menggunakan Yang Ini Kira-kira Segini Cukup Oke Oke Dan Ini Kita Geser Ke Ops Kita Tambahin Aja Disini Satu Dan Disini Satu Kemudian Yang Ini Dan Yang Ini Kita Turun Yang Ini Dan Yang Ini Kita Turun Lagi Aja Kita Munculkan Kemudian Ctrl D Dan Ini Ganti Jadi Subtract Ini Expansionnya Kita Naikin Lagi Menjadi 4 Nah Selanjutnya Kita Buat Text Disini Nantinya Untuk Text Terminal Disini Karena Saya Nggak Tahu Menulis Apa Mungkin Saya Ambil Dari Google Chrome Aja Salah Satu Web Misalnya Youtube Klik Disini Disini Ada Oke Developer Tool Aja Nah Saya Ambil Text Yang Ini Misalnya Segini Cukup Kita Copy Di kanan Copy Kemudian Kita Buat Text Baru Disini Paste Aja Yang Ini Dan Kita Atur Kita Kecilkan Lagi Nah Segini Cukup Kemudian Posisinya Posisi awal Disini Misalnya Tekan P Pada Keyboard Position Dan Pada Frame Ke 10 Yang Ini Kita Naikin Lagi Ke Atas Hingga Text Habis Nah Jadinya Seperti Ini Coba Kita Cek Terlalu Cepat Kita Geser Lagi Aja Kesini Nah Kira-kira Segitu Cukup Dan Tekan ALT Pada Keyboard Kemudian Klik Stop What Position Kita Ulangi Seperti Perintah Loop Out Yang Tadi Loop Out Kita Ulang Lagi Seperti Ini Jadinya Sebentar Ini Mungkin Half Biar Cepat Dia Bakal Ulang Lagi Seperti Ini Oke Selanjutnya Ini Kita Copy Ctrl D Letakkan Di Paling Atas Dan Kita Buang Masking Yang Kedua Ini Kemudian Sama Seperti Yang Tadi Ini Kita Ganti Menjadi Alphamate Nah Otomatis Tulisannya Masuk Kedalam Dan Yang Ini Kita Pindahkan Ke Atas Nah Jadinya Seperti Ini Jika Terlalu Cepat Ini Kita Posisinya Kita Geser Lagi Aja Tergantung Kebutuhan Teman-teman Masing-masing Oke Ini Backgroundnya Tidak ada Kita Tambahin Lagi Aja Satu Buah Background Disini Ctrl D Aja Yang Ini Dan Pilih Add Opacity Kita Turunin Menjadi 10 Misalnya Nah Warna Warna Backgroundnya Sudah Kelihatan Seperti Ini Nah Selanjutnya Kita Akan Membuat Satu Lagi Animasi Misalnya Saya Buat Solid Baru Lagi Kali Ini Warna Putih Saya Hide Lagi Dan Disini Saya Pilih Yang Ellipse Tool Saya Buat Disini Satu Buah Lingkaran Kemudian Tambahkan Garis Kesini Misalnya Nah Selanjutnya Tambahin Lagi Satu Garis Kesini Dari Sini Ke Ini Tergantung Selera Dari Teman Teman Masing Masing Sini Dan Kesini Ini Hanya Contoh Sini Kemudian Saya Buat Disini Sebuah Lingkaran Lagi Dan Disini Juga Satu Buah Lingkaran Seperti Ini Oke Cukup Ini Saya Munculkan Dan Kita Tambahkan Disini Ada Efek Stroke Yang Ini Kita Tambahkan Aja Dan Ini Di Checklist Stroke Kita Naikin Seperti Ini Kira Kira 4 Mungkin Seperti Ini Nah Selanjutnya Kita Buat Animasinya Ini Disini Ada Star Sama N Mungkin Ini 0 Aja Yang N N Kali Ya Yang Kita Ini Nah Disini Saya Pasang Keyframe Pada Frame 0 Sorry Ini Tekan U Pada Keyboard Kita Geser Lagi Aja Kemudian Disini Pada Frame 26 Misalnya Baru Dinaikin Lagi Ke 100 Jadinya Seperti Ini Dan Seperti Tadi Kita Pasang Lagi Script Untuk Agar Berulang Seperti Ini Lookout Kecepatannya Teman-teman Bisa Atur Jika Terlalu Cepat Ini Disini Lagi Geser Lagi Aja Cut Nah Selanjutnya Kita Akan Membuat Efek Sedikit Glow Disini Pada Hologram Satu Disini Ada Glow Ini Tergantung Selera Teman-teman Masing-masing Mau Nambahinnya Gimana Diatur Aja Atau Ini Saya Ganti Jadi Screen Nah Seperti Ini Dan Pada Bordernya Juga Mungkin Saya Nanti Warnanya Menjadi Saya Buat Juga Praktekuners Yang Yang Ini Jadi Blok Oke Segini Cukup Pada Border Ini Kita Buat Glow Sedikit Glow Juga Nah Seperti Ini Dan Juga Pada Bagian Lainnya Foto Ini Saya Ganti Menjadi Screen Aja OK Bye ? Bye Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.